di sini jemaah sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama tentang disunahkannya disunahkannya untuk apa memandikan mayid dengan air yang tercampur dengan apa yang dicampur dengan bidara ya kalau pun ada kalaupun tidak ada sudah air air bersih yang dia ada campur dengan apa sudah cukup ya sudah sudah mencukupi tapi kalau pun ada dan itu yang dianjurkan itu dengan bidara ataupun kalau tidak ada diganti dengan yang lain semisal sabun atau sampo dan yang semisalnya ya karena fungsinya adalah apa sama ya sehingga bisa saja untuk mengganti daun bidara tapi kalau ada daun bidara karena itu yang ada dalam nasnya maka itu yang dianjurkan yang lebih utama tapi kalau pun tidak ada bisa diganti dengan benda-benda lain atau cairan-cairan yang yang lain yang semisal dengan itu ya selama dia suci Amin Amin Terima kasih.